Sampai jumpa lagi sobat semuanya bersama channel DJF Sobat semuanya pada postingan ringan kali ini Temanya adalah Membuat murai batu bisa produksi Sobat semuanya Ini adalah Satu pernyataan yang simple sekali Namun pada prakteknya atau kenyataannya Ternyata masih banyak sobat kita Ada kendala Pada penangkaran burung murai batunya Yang tidak kunjung produksi Baik sobat semuanya Kami akan sampaikan Cara membuat murai batu bisa produksi Yang pertama yaitu dari perawatan Sobat semuanya perlu kita ketahui Bahwa murai batu yang sobat tangkarkan Yang kita tangkarkan untuk bisa berproduksi Saratnya adalah dari perawatan tentunya Indukan murai batu ini harus merasa nyaman dalam kandang ternak atau kandang tangkar Tingkat kenyataan Tingkat kenyamanannya ini bisa berasal dari faktor dalam dan dari luar Untuk yang dari dalam ini sobat Harus perhatikan beberapa hal Sebaiknya kita tidak terlalu sering melihat-lihat pasangan murai batu yang kita ternakkan Sebaiknya saat kita berada dalam kandang ternak Ini saat memberikan menu pakannya saja Ataupun mengganti air minumnya saja Selebihnya kita tidak sebaiknya terlalu sering berada dalam kandang ternak Ini untuk membuat kenyamanan dari dalam dari kita sendiri selaku perawatnya Kemudian faktor dari luarnya bisa berasal dari suara Ataupun hal lainnya yang bisa masuk ke dalam lingkungan kandang ternak Di antaranya suara bising Atau adanya binatang predator Binatang pengganggu Baik itu tikus, kucing Atau mungkin apabila penangkaran sobat ini berada di luar rumah Adanya burung yang terbang Misalnya merpati dan sebagainya Ini adalah faktor yang berasal dari luar Yang bisa mengganggu kenyamanan pasangan murai batu yang kita ternakkan Karena kalau murai batu ini merasa tidak nyaman Jangan diharapkan bisa produksi Untuk itu kita harus membuatnya serasa nyaman Bahkan kita buat seperti pada habitat di alam liarnya Sobat semuanya inilah faktor yang kedua yaitu dari menupakan Dalam menangkarkan burung murai batu untuk menupakan Sebaiknya tidak kita batasi jumlahnya Atau bahkan sampai kekurangan Kita logika saja bagaimana Indukan murai batu ini Mau ada generasi penerusnya Anaknya Bila mana pakan yang kita berikan saja Sampai kekurangan Sebaiknya untuk menupakan Kita berikan lebih Sesuai pada setiap tahapannya Saat tepatnya Untuk pemberian menupakannya Apa Terima kasih